Jadi tadi gue nama artikel ini mengenai mengenang Grabcon Yang mana mengenang kematiannya ini dia sempat viral si pinguin wibu pada 2017 lalu Jadi ya memang ini cerita yang cukup gue kagumin sih pada masa itu Apalagi kita yang wibu ya kan dan ini malah pinguin bukan manusia gitu Pinguin ngewibu Jadi kali ini gue akan cerita dikit mengenai kisah si Grabcon bersama Hulu Luchan ya Dari Game of Friends ini karakternya Ya memang sebenarnya ada kisah sedih juga sih dibalik ini Jadi singkat ceritanya si Grabcon ini pada masa kecilnya hingga Ya dia punya pasangan lah gitu maksudnya Gue gak tau gimana cerita masa kecilnya namanya pinguin ya kan singkatnya Di kebun binatang tersebut dia punya pasangan bernama Midori Dan ya awalnya normal-normal aja berjalan gitu mereka bahagia dan Bahkan mereka udah punya anak lah gitu udah punya bayi Tapi singkat ceritanya waktu berjalan ya kan Bayinya ini dipisahin sama itunya sama para manusia penjaga di kebun binatangnya Jadi mereka baru punya bayi kecil ya kan dipisahkan dari induknya Kan kasihan gitu Jadi disitu keretakan hubungan antara Grabcon sama Midori tadi Ya kita gak tau sih jalan pikiran pinguin Tapi singkat ceritanya semenjak itu mereka jadi kurang mesra lah Mungkin karena anaknya diambil paksa Nah terus waktu berjalan gitu si Midorinya malah meninggalkan si Grabcon Dengan dia pergi dengan itu dengan pinguin lain yang lebih muda Jadi singkat ceritanya si Midori tadi selingkuh lah Selingkuh pinguin ya gimana pun ceritanya ya gue juga gak tau detailnya Jelas dituliskan di ceritanya kayak gitu Jadi dia ditinggalkan si Grabconnya Semenjak itu dia mungkin semakin broken ya Si Grabconnya ditinggal sama Midori Dia jadinya menyendiri gitu Bahkan rasa terisolasi atau mengapakan dirinya sendiri dari pinguin-pinguin lain sekitar situ Lalu waktu berjalan sampai April 2017 ya kan Kemono Friend mengadakan anime Kemono Friend gitu Mengadakan promosi ke kebenbinatang mereka Dan masangin sepanduk-sepanduk karakternya Dan itu untuk Hululu dipasangin di tempat bagian para pinguin kayak gini Dan semenjak itu si Grabconnya Terus-terusan aja menatapin si Hululunya Bahkan dia tahan sampai berjam-jam menatapin Hululu Bahkan sampai dipisahin paksa sama penjaga kebenbinatangnya Biar dia ingat makan gitu Sampai lupa makan lah istilahnya Dia menatapin Hululu terus Dan kayak gitu sampai ceritanya viral dan dibagiin di sosial media pada 2017 lalu ya kan Dan begitulah kehidupan si Grabcon dengan Hululucannya Ya itu sih memang banyak gitu foto-fotonya yang sempat viral juga Dan orang ngatain pinguin wibu Dan ini memang unik sih Tapi memang fakta gitu Grabconnya semenjak itu dia merasa senang banget Istilahnya hidup dia itu berasa bahagia banget semenjak ada Hululu Tapi umurnya gak panjang sih setelah itu Lalu pada Oktober 2017 Si Grabcon pun wafat Dan ya itu adalah akhir dari kisah mereka Tapi memang ini kisah yang sangat menyentuh sih Dia mulai dari awal ya kan Terus ditinggal sama pasangannya Sampai dia kayak udah broken banget gitu Sampai dia mengisolasi diri dari pinguin yang lain kan Dan sampai akhirnya dia ketemu Hululu yang dipasang sama para petugas kemud binatangnya Walaupun itu cuma papan pajangan aja gitu Tapi dia merasa itu adalah waifunya Sampai dia tatapin berjam-jam Hingga lupa makan Beneran Beneran sesuatu banget lah kisah dia Bahkan kalau kita nge-googling Hululu aja Sekarang itu yang tampil adalah hasilnya Hululu bareng dengan Grabcon Dan ada banyak juga fanart mengenai mereka berdua nih Memang banyak sih yang itu yang simpati sama kisahnya Grabcon memang Jadi itu tadi dia kisah si Grabconnya Kalau dari 2017 ke 2021 berarti udah 4 tahun berlalu ya Kisah dia dengan Hululunya Ya itu adalah salah satu komerat Wibu kita ya kan Walaupun beda spesies gitu Dia pinguin tapi respect buat kisah dia Jadi sekian dulu yang bisa gue bahas Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye Bye-bye